Hai kembali lagi bersama kami Ketcher Keluarga Ceria Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah buku The Richest Man in Babylon Di dalam buku tersebut bercerita tentang tiga orang sahabat Dua orang di antara mereka bekerja hingga berpuluh-puluh tahun Akan tetapi di akhir karir kerjaan mereka Mereka tersadar bahwa uang yang selama ini mereka terima entah kemana Sedang temannya yang satunya lagi Teman mereka yang sama-sama melangkah dari nol Itu telah menjadi seorang yang paling kaya raya di kota tersebut Jadi singkat cerita Mereka yang sudah bingung harus berbuat apa Dimana gaji mereka hasil dari kerja keras mereka selama ini Saat ini sudah tidak ada Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi menemui dan belajar dari teman mereka Yang satunya itu Yang pada saat itu dia adalah orang yang terkaya di kota tersebut Jika kita kaji di dalam buku Richest Man in Babylon Mereka diajari beberapa hal Yaitu pertama Pay yourself first Jika seseorang memiliki gaji 10 juta per bulan misalnya Jika dia diupas segitu ya Pasti yang terfikirkan ialah Ini adalah uang yang sudah dihasilkan untuk dirinya Padahal sebenarnya tidak 10 juta yang kita hasilkan itu Sebenarnya bukanlah milik kita Kita sudah kerja sebulan penuh di gaji 10 juta Dan ternyata uang itu bukan milik kita Jadi Uang 10 juta itu Kita pakai untuk bayar ini Itu Mungkin bayar cicilan handphone kita Kita cicil iphone Berarti kita harus membayar apple Gitu kan ya Kita bayar biaya wifi Dengan provider yang kita pakai di home Berarti kita bayar ke telkom Uang 10 juta itu Cuma lewat doang Lalu kita harus bayar handphone wifi Uang bensin Kita bayar ke Pertamina Bayar kos kita mungkin Bayar fashion retail Nah jadi uang yang kita terima Nah jadi uang yang kita terima Belum tentu Semuanya itu milik kita Biasanya cuma numpang lewat Kalau seperti itu konsepnya Maka kita mau tidak mau Harus terus bekerja Hingga tua mungkin Saya analogikan Saya analogikan Jadi bila kita punya income 10 juta Minimal kita bisa investasikan Untuk diri kita 10% Untuk long term Untuk jangka panjang Ya yang kedua Wealth is not a matter of income Kenapa begitu Orang yang punya big income Itu belum tentu Memiliki positive balance Jadi sebisa mungkin Uang yang kita miliki itu Harus bisa di save Dan untuk di invest Serta kontrol kita punya expense Jadi kekayaan kita itu Tidak bergantung pada Seberapa besar income kita Belum tentu seperti itu Biasanya orang lain Income dia naik Sama dengan naik juga lifestyle nya Kita harus hemat Dan budgetin terlebih dahulu Karena kita akan susah Mengelola sesuatu Yang tidak terukur Ya sedikit rumus Yang mungkin kita semua sudah tahu Di kalangan awam Tapi saya ulangi kembali Untuk mengingatkan Oke jadi Income Pemasukan Dikurangi dengan expense Pengeluaran kebutuhan kita Setiap bulannya Itu sama dengan Invest For long term Jadi Untuk investasi jangka panjang Kita saving money Kalau kita tidak invest Saya bisa jamin Bahwa sampai tua pun Kita masih harus terus Untuk bekerja Untuk memenuhi kebutuhan kita Setiap bulannya Poin yang ketiga adalah Set up Passive income Dalam buku ini Menceritakan Kisah ribuan tahun lalu Jadi masih menggunakan Sistem perbudakan Jadi di buku ini Mengajarkan bahwa Kita harus Bisa slave Your money For you Kita harus bisa Ngeslave Uang kita Untuk bekerja Untuk kita Jadi Jangan kita yang Jadi slave Dari uang kita sendiri Ada banyak Instrumen investasi Di muka bumi ini Tapi di dalam buku ini Kita diajarkan Always invest In what you know best Pertanyaannya Bagaimana kita bisa Mengetahui Memiliki pengetahuan Tentang investasi Mana yang lebih bagus What we know best Bagaimana kita punya itu Yaitu dengan cara Menginvestasikan diri kita Terlebih dahulu Mengembangkan diri Dengan ilmu Baru terjun Based on kita punya knowledge Kita punya experience Itu yang mana Jadi seperti itu Biasanya Orang terkaya di dunia ini Di seluruh dunia Menggeluti tiga hal Pertama Property Kedua Pasar saham Atau public company Yang ketiga Private income Dan yang terakhir Keempat Ketika kita sudah Mengerti money management Investasi And pay yourself Never assume that You know it all Selalu kosongkan gelas Open minded Grow to your mindset Always learning And stay hungry No fixed mindset And never ending Improvement Terima kasih Terima kasih.